Intro Adanya dukaan kebocoran data aplikasi Electronic Health Alert Card atau IHEC milik Kementerian Kesehatan menjadi bukti bahwa sistem penyimpanan data di Indonesia masih belum aman. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar, Dave Laksono menilai bocornya sistem penyimpanan data ini disebabkan kurangnya perhatian operator dalam mengupdate sistem yang ada. Politisi Partai Golkar ini menuturkan lemahnya sistem penegakan hukum juga menjadi alasan karena saat ini rancangan Undang-Undang Penyimpanan Data Pribadi masih dalam pembahasan. Dave turut mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi agar tersedia perlindungan dan penegakan hukum terhadap pencurian data. Ia pun menyerangkan agar pemerintah merekrut para hacker untuk melakukan pengamanan terhadap penyimpanan data pribadi penduduk Indonesia. Ya ini berarti menunjukkan masih lemahnya sistem penyimpanan kita jadi masih mudah rentan di-hack dan juga kurang perhatian daripada operatornya itu sendiri untuk tidak mengupgrade sistemnya, tidak membangun firewallnya dengan baik dan juga jaringannya pun juga mudah untuk segera dimasuki sehingga bisa dicuri data-data tersebut. Ditambah juga masih lemahnya sistem penegakan hukum dikarenakan pahil hukumnya tentang penyimpanan data pribadi ini belum selesai juga. Jadi secara infrastruktur, secara aturan hukum dan mungkin juga secara sumber daya manusianya pun juga masih banyak kelemahan-kelemahan tersebut. Nah maka itu yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah agar segera menyelesaikan Undang-Undang PDP tersebut sehingga ada payung hukumnya ketika kita melakukan penegakan hukum di dalam penyimpanan data. Lalu kedua mengupgrade sistemnya ya dan tiga juga harus bisa proaktif. Kita merekrut hacker-hacker tersebut ya apa namanya alih-alih coding dari yang kerap melakukan pencurian data tersebut untuk masuk di dalam sistem pemerintahan untuk melakukan pengamanan terhadap penyimpanan data kita. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan.